Selamat datang di Story Kauri, ini adalah channel kedua artikel youtube. Jangan lupa subscribe ya guys, dan tekan notifikasinya. Kisah pemuda kaya, anak bos besar, pemilik 73 perusahaan, yang menjadi cleaning service, episode 664, Sarwenda yang emosi. Karena tersinggung kata Kensin, Kensin yang bicara, tentang ibu yang meninggalkan anaknya. Anaknya kini bersama Kensin pula, Sarwenda yang pura-pura lupa, kalau itu anaknya, tak ingin diketahui statusnya. Sarwenda pun marah, mengolok-olok Kensin, Kensin pun menjawabnya, lihat ba anak ini, jadi lupa ibunya, sampai melihat ba nya seperti orang lain. Oh ya saya sudah mendapat cerita dari Pak Sarmin. Kok bisa kebetulan begini? Malah bertemu mbak Sarwenda kemarin, sungguh tak disangka. Padahal juga saya hendak kesini, tapi malah bertemu karena mobil ini. Sarwenda pun lantas bicara, lu emang kurang ajar sekali ya. Jangan mengalihkan masalah, ternyata gua tahu, lu mau mengancam gua. Biar lu gak ganti kerusakan mobilku, dengan membawa anak ini. Lu mau membuka rahasia pribadiku. Tak semudah itu, orang tak akan percaya denganmu. Ia memang Pak Sarmin itu orang tuaku, tapi itu cerita lalu. Sekarang gua beda, bukan yang dulu lagi, dan anak ini memang anakku. Tapi dengan suami yang dulu, kita sudah bercerai, jadi bisa dibilang anak ini anak mantan suamiku. Bukan tanggung jawabku, sudah lu gak usah kemana-mana bicaranya. Mending fokus ke masalah ini. Kalau lu gak bisa perbaiki mobil ini, ayo gua antar ke kantor polisi. Kensin tak menyangka, ada seorang wanita yang kayak begini. Kesombongannya di luar batas. Orang tuanya dilupakan, anaknya ditinggalkan, bahkan diacukan. Kensin menjawabnya, Basarwenda tak boleh begitu. Meski sekarang sudah kaya, tapi jangan sekali-kali melupakan orang tua dan anaknya. Itu sangat berdosa, Basarwenda tak pantas begitu. Lebih baik minta maaf ke orang tuanya, sebelum semuanya terlambat. Sarwenda pun membalasnya, terlambat apa maksudmu, lu ini sudah dibilang. Orang miskin jangan menasehati orang kaya, kok masih diulang-ulang. Emang lu ini siapa, pria takunya saja pakai belagu. Sudah-sudah lu lihat mobilku ini, dengan cara apa kamu menggantinya. Nantinya, Kensin menjawabnya, oh kalau mobil ini, seratus biji aku bisa beli mba langsung. Jadi tak usah sombong dan bangga, kalau perlu bos dealer pemilik mobilnya. Saya bawa ke sini, yang dimaksud Kensin adalah Patanaka. Pemilik dealer mobil mewah ternama. Mendengar hal itu Sarwenda makin marah. Karena tentu tak percaya, apa yang dikatakan pemuda di depannya. Dianggapnya omong kosong belaka, orang gila yang lagi berbohong. Sarwenda pun berkata, apa-apa lu bilang, beli mobil kayak kunyaku sebanyak seratus buah. Lu ngigau apa bermimpi, lu bicara apa bernyanyi. Memang siapa yang percaya kamu ini? Orang gila kali lu, lu aja beli mainan mobil seratus biji tak bisa. Malah bilang beli mobil mewah. Seribu tahun lu baru bisa beli mobil ini. Sudah mana uangmu? Katanya mau mengganti. Setelah itu kamu pergi. Gua muak lihat mukamu. Kensin mengambil uang di tasnya. Baru mengambil satu. Sarwenda langsung berkata, Apa-apa kamu bawa uang sejuta? Emang untuk apa uang segitu? Mau makan di warung? Buat bensin mobil gua aja tak cukup. Sudah kalau gitu lu gua laporin ke cowokku Ferry. Biar diurus nantinya. Besok gua akan datang ke rumah yang kemarin. Yang bernama Pak Mamat itu. Akan gua tanya rumahmu. Gua samperin di sana. Bersama polisi banyak biar menangkapmu. Kurang ajar sekali lu ini. Sudah tak tahu diri. Berlagak jadi orang yang baik. Sekarang lu pergi. Tinggalkan tempat ini. Gua benci sama lu. Kensin yang mendengar itu. Tak jadi mengeluarkan uangnya semua. Kemudian Kensin menjawabnya. Baiklah saya tunggu dengan senang hati. Silahkan datang ke rumah saya. Diajak pula banyak orang tak mengapa. Pasti saya akan menyambutnya. Lalu Kensin bicara pada anak kecil yang digendongnya. Ayo Saka kita pulang. Ntar mampir di restoran. Kita akan makan es krim bersama. Saka anak kecil itu nampak senang. Kensin tak bicara lagi dengan Sarwenda. Langsung meninggalkan. Kensin naik taksi kemudian pergi. Beberapa jam pun berganti. Pak Tony bos perusahaan ini. Mendapat kabar dari relasi kerjanya. Kalau besok akan datang ke tempatnya. Untuk membicarakan masalah kerjasama. 25 perusahaan siap akan menopang. Pak Tony begitu senangnya. Akan mendapatkan proyek yang besar. Terlebih hutang-hutangnya di bank. Sudah jatuh tempo waktunya membayar. Rupanya Pak Tony ini gemar berhutang. Membeli tanah-tanah banyak orang. Membeli lahan-lahan kosong untuk dijadikan tempat usaha. Ambisinya sangat tinggi. Inginnya punya banyak perusahaan. Menjadi kaya dan lebih kaya. Hutang di bank satu. Dibayar lewat hutang di bank kedua. Gali lubang tutup lubang. Pak Tony yang orang kaya. Terus menaikkan cita-citanya. Dua perusahaan besar berhasil dibangunnya. Omsetnya pun tinggi. Dan kini ambisinya akan membangun tiga perusahaan lagi. Berdiri di waktu bersamaan. Modalnya pun dari hutang. Bahkan rumah Pak Sarmin. Talukut akan diambilnya. Pak Tony sekarang merasa berhasil. Ada 25 perusahaan yang akan join bersamanya. Ikut gabung dengannya. Anaknya Ferry dan calon menantunya Sarwenda. Bersama pegawai kantor lainnya. Malam ini sampai diberi training mendadak. Tentang pertemuan besoknya. Yang dihadiri banyak bos perusahaan. Ferry anaknya merasa jumawa. Karena akan jadi pimpinan. Begitu halnya Sarwenda. Yang berbangga hati. Mas Ferry calon suaminya. Akan jadi orang terpandang. Di kalangan pimpinan perusahaan luar. Hingga acara meeting itu dilakukan. Benar-benar banyak bos yang datang. Para pimpinan-pimpinan. Dari perusahaan yang berbeda. Mereka hadir satu per satu. Menghadiri acara kerjasama ini. Di saat itu jam 9 pagi. Pembicaraan yang penting dimulai. Tentang rencana proyek kerja. Sarwenda sekretaris itu mengikuti. Demikian Ferry calon suaminya yang menjadi ketua di sini. Singkat cerita. Terjadi kesepakatan. Antara Patoni pemilik perusahaan. Dengan perusahaan lainnya. Hingga acara selesai. Sarwenda mendapat kabar. Ada orang yang mencarinya. Ternyata itu orang tuanya. Bersama pemuda kemarin dan anaknya. Sarwenda kaget jadinya. Langsung ia keluar. Menuju ruang tunggu. Di saat bersamaan pula. Patoni yang punya perusahaan. Serta anaknya Ferry berada di lantai yang sama. Mereka melihatnya. Langsung mendekati. Secara bersamaan pula. Pasar Min itu bilang. Sarwenda anakku. Kamu apa gak ingat bapak dan ibumu ini. Yang sudah membesarkanmu. Bapak dan ibu tak pernah minta balasan. Hanya ingin kamu sadar saja. Kenapa rumah satu-satunya. Sampai tega kamu jual. Bapak dan ibu sampai tidur di jalan. Kenshin ada di situ. Sarwenda menjawabnya. Kalian ini memangnya siapa? Apa suruhan pemuda ini. Yang telah menabrak mobilku dan tak bisa ganti. Sekarang pakai sandiwara begini. Sarwenda benar-benar melupakan orang tuanya. Hingga tega berkata begitu. Ferry dan Patoni pun mendengarnya. Mereka tertarik jadinya. Dan tentu saja mengira. Ucapan Sarwenda yang benar. Pak Sarmin pun lalu bilang. Ingat nak sadar. Kita ini orang tuamu. Ini ada ibumu. Masa kamu tega nak. Sarwenda makin marah. Kenshin yang dituju. Hei lu laki-laki culun. Emang ada apa sih lu? Mengajak orang miskin ke sini. Mengaku sebagai orang tuaku. Mau mu memangnya apa? Mau masuk penjara bersama mereka? Patoni pun ikut bicara. Hei kamu anak muda yang kemarin. Kemarin membawa anak kecil. Sekarang mengajak pengemis. Sepertinya kamu ini harus diberi pelajaran. Ini perusahaan besar bukan pasar. Kalau mau meminta-minta di luar. Kenshin menjawabnya. Saya ke sini mau minta kembali. Rumah bapak ini yang dibeli dengan ditipu. Kenshin menyebut alamat rumahnya. Patoni pun jadi marah. Memangnya kamu siapa? Menuduh perusahaan ini penipu. Kurang ajar sekali kata-katamu. Orang miskin seperti kamu sudah berani. Bicara dengan saya tak sopan. Saya ini yang punya perusahaan ini. Sekali perintah bisa memecat orang. Kok kamu berkata kurang ajar? Memangnya kamu ini bisa apa ha? Ferry anaknya pun ikut berkata. Mengolok-olok Kenshin pula. Sudah lu orang tak punya. Cepat pergi dari sini. Security tolong diamankan. Orang-orang ini dari sini. Security pun bilang. Dengan nada marah memerintahkan. Ayo-ayo kalian bikin rusuh saja di sini. Cepat-cepat tinggalkan tempat ini. Kenshin menjawabnya. Oh baiklah kalau begitu. Berhubung Sarwenda ini sudah berkata tak baik pada orang tuanya. Tak mau mengakui pula. Serta Anda yang mengusir kami. Baiklah kalau begitu. Hari ini juga. Saya bisa membuat perusahaan bapak jatuh. Tak akan ada yang bisa dikerjakan. Kenshin memegang telponnya. Kenshin bicara. Halo Pak Tanaka. Tolong dijemput Pak Sarmin ini. Halo Pak Michael. Tolong segera dibatalkan. Semua yang kerjasama dengan perusahaan ini. Saya tak mau satupun menjalankan. Perintah pun dilaksanakan. Sarwenda mendengarnya dengan tertawa. Dikira Kenshin orang gila. Di sela itu Pak Tanaka datang. Pemilik dealer mobil mewah itu. Masuk ke perusahaan. Lalu bagaimana? Kisah selanjutnya. Subscribe channel ini. Untuk episode berikutnya. Terima kasih. Jangan lupa ya guys. Untuk kelanjutan ceritanya ada di channel Story Kaori. Jangan lupa subscribe ya guys. Dan tekan notifikasinya. Terima kasih. Terima kasih.